Hai assalamualaikum Selamat sore masih bersama Pak D di channel Maestro Motor TV kali ini di depan Pak D ada tromol CRF dari Expedition ya ini sudah di unboxing sama Pak D jadi tromol ini saya sebutkan spesifikasinya ya tromol ini dari Expedition merknya ya sudah terlihat pasti Expedition nya terus hulnya jadi kalau tromol CRF itu bawaan dari pabrik Hundanya itu standarnya artinya itu kan hull hull depannya 36 belakangnya hull 32 itu yang membuat tromol itu sulit untuk diaplikasikan untuk dimotor lain nah ini Pak D sekaligus ada rekom tromol yang kualitasnya enggak kalah dengan original AHM yaitu merek Expedition nya tromol ini sudah dikasih hull 36 Hai umumnya merek velg itu rata-rata hull 36 dari pabrikannya kalau 32 itu berarti khusus untuk CRF belakang ya terus kalaupun 28 ada berarti untuk kali lah kali ini Pak D mau mengasih tutorial cara pemasangan di Honda Tiger dan sebelum berlanjut ke tutorial pemasangannya Pak D ingatkan untuk selalu ngasih support terhadap channel nya Pak D kasih subscribe eh kasih tekan tombol lonceng dan kasih jempol ke atas ya oke kita lanjut eh di sini Pak D mau 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 apa ya mengasih tahu lebih spesifik apa saja yang dikasih di eh paket pembelian tromol expedition CRF ini jadi selain dapat Tromol ini Tromol Expedition depan dan belakang ini Expedition juga mengasih eh ini piringan muka belakang dengan diameter sama dengan standarnya CRF ya Hai terus Expedition Tromol ini juga dibekali dengan jari-jari standar dari Expedition ya jadi warnanya standar kayak original pabrikan motor ya jadi ini sudah PNP untuk jari-jari dengan velg diameter ring 17 ya oke kita lanjut untuk tutorial pemasangan di Honda Tiger nah Hai Bunda Tiger itu untuk kabar baiknya CRF itu sudah Hai apa Tiger Tiger ini sorry Pak diulangi lagi ini untuk Tiger kalau kamu yang langsung enak itu kan Tiger Revo tapi gak menutup kemungkinan kamu Tiger Tiger lama yang masih di belakang Tromol mau kamu upgrade di jadi cakram juga bisa tapi ini yang langsung ibaratnya nggak banyak untuk dirubah Tiger Revo atau Tiger yang baru itu Tiger Revolution ini kamu piringan kan sudah dapat dari Expedition ya nah nah ini asnya asnya dari Expedition ini sudah berdiameter 17 alias untuk baut 21 alias untuk untuk as standarnya motor Tiger belakang ya jadi ini untuk Astiger tinggal kamu menyesuaikan busing kanan kiri ya kanan dan kirinya kamu sesuaikan kamu sesuaikan kanan kirinya untuk hole rujinya hole jari-jarinya ini sudah 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 karena sudah dibawai dari Expedition sendiri kamu nggak usah nyari berapa ukurannya ini karena sudah disediakan jadi kamu misal pakai ring 17 ya itu itu langsung pas di jari-jarinya dan dengan menggunakan menggunakan file lock hole 36 jadi umumnya file lock itu kan hole 36 ya jadi itu bisa oke sudah paham untuk belakangnya jadi jadi piringannya kamu nanti pakai piringan standar terus kita lanjut di gear gear-nya ini kamu otomatis pakai CRF ya toh CRF belakang dengan tapi untuk eh tetap ada kelemahannya di di kelebihan itu pasti ada kelemahannya kamu dipakem di gear belakang CRF itu terkecil kalau kamu mintanya kecil-kecil ya toh jaraknya itu untuk yang panjang-panjang tarikannya panjang-panjang tuh kecil itu CRF ini ada produsen untuk gear itu ada triple S dan TK itu ngeluarkan ukuran terkecilnya 45 saat ini yang diketahui Pak D tapi kalau eh teman-teman ada yang lebih tahu dan di lapangan tahu ada ukuran lebih kecil dari ukuran 45 itu boleh ditambahkan di kolom komentar ya terus berlanjut ke yang depannya Hai jadi ini ada dua opsi dua opsi untuk bearing dulu ya ini dua opsi jadi kalau kamu pakai tiger ini dikasih sekok ninja ya toh sekarang kan lagi trennya Honda Tiger atau Mega Pro tapi tigri ya ini ya mudah tigri dikasih sekok ninja ini sudah plug and play ya toh sudah plug and play karena ini sudah diameter 19 alias lubang diameternya 15 ya dengan baut 19 jadi kamu nggak usah repot-repot untuk cari laker yang pas untuk ninja tapi karena semua semua orang itu nggak sesama ya seleranya yang punya tiger itu owner tiger nggak sama seleranya terus pakai skok ninja Pak D ini ada solusi untuk kamu standar shocknya ada jadi kalau standar shock shock tiger itu kan asnya 17 ya baut 17 alias lubang 12 bagaimana caranya ini Pak D kasih solusi ya tapi jangan lupa dikasih subscribe dulu Pak D ya ini Pak D kasih bocoran biar kamu lebih mudah untuk memasangkannya ini laker bawaannya dari CRF depan ini ini ada kode 6202 kan oke 6202 itu dengan lubang diameter 15 alias baut 17 ya lubang 15 jadi kalau kamu mau memasang di ee tiger skok standart ini Pak D ada solusinya dengan bearing yang sudah plug and play untuk ini untuk tromol ini tromol CRF depannya tapi ya tapi dengan lubang lubang asnya ini ee 12 alias untuk ee as baut as baut as baut 17 ya jadi ini kan disini 6202 terus ini bearing yang untuk custom ini dari produk ASB dikeluarkan 6202 strip 12 mm jadi ini sama-sama 6202 tapi dengan diameter 12 mm oke begitu yang bisa Pak D kasih bocoran ada lagi tambahan sama ya untuk hole nya ini 36 sama piringan sudah dikasih dari pembelian ini pembelian satu paket ini sudah dapat piringan dari XP Edition juga nanti kamu menyesuaikan untuk bracket nya jelas ini lebar punyanya Tiger jadi kamu harus membuat bracket nya ya terus untuk bos 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 bosing kanan kiri ya itu kamu pasti menyesuaikan ya biar kamu tampak di tengahnya selebor jadi kalau terlalu nganan ya kamu geser sendiri dengan bos yang sesuai oke begitu ulasan dari Pak D karena video ini live sorry kalau ada video yang kurang nyaman dilihat oke oke begitu saja wassalamualaikum terima kasih salam super mantul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih